Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Pak Awan Di mata pelajaran prakarya dan keurauan usahaan kelas 12 Kali ini kita akan membahas tentang peluang usaha kerajinan Yang dibutuhkan oleh pasar lokal Apa itu kerajinan yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan oleh pasar lokal Mari kita ikuti pertanyaan ini Untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas materi kelas 12 di semester 5 Yaitu aspek kerajinan Dimana pembahasannya kali ini adalah peluang usaha kerajinan untuk pasar lokal Mengapa produk kerajinan? Kota kerajinan adalah salah satu dari subsektor ekonomi kreatif Dimana ekonomi kreatif itu terbukti banyak membantu pertumbuhan ekonomi Karena banyaknya pengusaha kreatif yang berhasil menuangkan ide dan kreatifitas mereka Serta mendapatkan dukungan dari pemerintah Ada pun pengertian dari ekonomi kreatif Adalah sebuah konsep di ala ekonomi baru yang mengidentifikasikan Informasi dan kreatifitas Dengan banyak mengandalkan ide-ide Juga pengetahuan dari sumber daya manusia Sebagai faktor produksi paling utama Konsep ini kemudian didukung dengan adanya keberadaan industri kreatif Sebagai wadah nyatanya Kalau kita kenal jenis-jenis ekonomi kreatif Berdasarkan buku digital yang berjudul Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia Ada banyak sekali subsektor-subsektor di sana Ada periklanan Kemudian arsitektur Pasar barang seni Kemudian handicraft atau kerajinan Kemudian kuliner, desain Mode atau fashion Kemudian film, video fotografi, musik Seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan Layanan komputer dan software TV dan radio Serta riset dan pengembangan Kalau kita perhatikan Ciri-ciri dan peluang dari produk kerajinan Ada beberapa hal yang kita ketahui di sana Yang pertama, memanfaatkan keterampilan tangan Nah, produk kerajinan itu atau handicraft Hanya dihasilkan oleh tangan-tangan yang terampil Yang terlatih dan dikerjakan dengan cermat, teliti dan hati-hati Sehingga menghasilkan karya yang bermutu tinggi Kemudian ciri dari karya kerajinan Kerajinan adalah proses pengerjaannya lama Artinya sebuah karya kerajinan membutuhkan waktu yang cukup lama Dalam proses pengerjaannya dan tidak dapat dipercepat Karena akan mempengaruhi kualitas hasilnya Kemudian ciri dari produk kerajinan adalah produknya itu unik Produk kerajinan memiliki ciri khusus atau kekhasan dari pembuatnya Yang belum tentu dapat ditiru oleh orang lain Sehingga produknya itu unik dan berbeda Antara pengrajin satu dengan pengadi pengrajin yang lain Nah, kemudian cirinya adalah kapasitas produksinya terbatas Artinya produk kerajinan terbatas jumlahnya Karena hanya dihasilkan melalui proses manual Sehingga kapasitasnya terbatas Kapasitas produksinya terbatas atau limited edition Kemudian ciri berikutnya adalah harga jualnya tinggi Yaitu karya kerajinan memiliki nilai jual tinggi Dikarenakan kualitas dan terbatasnya produk itu Kemudian para pelaku usaha atau seorang wira usahawan Tentu mereka harus memiliki kemampuan Dalam pengelolaan sumber daya-sumber daya yang harus dimiliki oleh mereka Apa itu sumber daya-sumber daya yang harus dikelola oleh para wira usahawan? Yang pertama adalah men atau manusia atau sumber daya manusia Biasa disebut juga dengan mind power atau tenaga manusia Dan mind power atau dihapikir Yaitu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan wira usaha Dengan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif Dan bermanfaat untuk pengembangan produk maupun usaha secara umum Kemudian M yang kedua adalah modal Atau money atau dana Yaitu perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha Pengelolaan keuntungan untuk memajukan dan pengembangan kegiatan usaha M berikutnya adalah material atau bahan Ketersediaan bahan menjadi bagian penting dalam kemajuan dan pengembangan usaha Bahan yang berkualitas dan mudah didapatkan Akan memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan bahan tersebut Kemudian M berikutnya adalah machine atau peralatan Yaitu peralatan yang digunakan Untuk mempermudah proses produksi kerajinan Peralatan sederhana maupun modern tentu akan mempercepat kapasitas dan hasil produksi Kemudian M yang kelima adalah method atau cara kerja Cara produksi karya kerajinan tentu akan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari hasil produksinya Kemudian M yang terakhir atau yang keenam adalah market atau pasar Artinya adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan dari suatu usaha Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting dalam keberhasilan usaha Nah kemudian tahap-tahap dari kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaku wira usaha atau pelaku usaha Tentunya adalah harus melalui tahap-tahapan Apa itu tahapannya? Tahapan yang pertama adalah tahap persiapan organisasi Tahap ini dimulai dengan pembentukan organisasi, pembagian tugas, menetapkan target dan strategi Kemudian membuat jadwal kegiatan, menetapkan biaya produksi, harga jual, pembiayaan, dan alur keuangan Kemudian tahap yang kedua, seorang wira usahawan itu harus memproduksi dan melakukan penjualan Di sini mereka akan melakukan produksi, kemudian mengawasi kualitasnya atau kualiti kontrol Kemudian melakukan pengemasan terhadap produknya Kemudian melakukan promosi, penjualan, dan distribusi Kemudian tahap yang ketiga adalah evaluasi Evaluasi yang sering digunakan adalah menggunakan pendekatan SWUT Atau strength, weakness, opportunities, dan trip Untuk melakukan evaluasi kinerjaan keuangan Yang dilanjutkan dengan menyusun laporan evaluasi Nah, dari sini coba kalian masing-masing untuk bisa mengetahui kondisi kalian Mengenali diri, kemudian membuat kelemah usaha Kira-kira apa keunggulan anda? Coba tuliskan, tersebutkan keahlian sebanyak-banyaknya Saya kasih contoh, mungkin mendesain kodak, keuangan, dan yang lain-lain Mungkin setiap individu memiliki keunggulan tersendiri-sendiri Coba kalian tuliskan sebanyak-banyaknya Nah, dari keunggulan itu Sebetulnya adalah aset dan potensi Yang harus dikelola dan diarahkan untuk meraih tujuan dan cita-cita mulia kalian Dengan berkolaborasi bersama teman-teman dan mingguan kalian Maka kalian akan mencapai kesuksesan Demikian video pembelajaran kita kali ini Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, demikian video pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Kita akan berjumpa pada video-video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh